Hai ah Oke bosku yang pertama kita bulatkan dia udah pertama kita bulatkan dia seperti ini ya kita bulatkan harus bisa bebas dia masih ya Oke ini pipa bagian luar harus bebas masukin oke oke ya kita garis ini kita garis pakai pipa ini pakai pipa ini kita garis seperti ini seperti ini kita coba jaraknya sekitar 4 cm 4 cm udah itu udah tuh kita kita potong ini bentuk lingkaran pakai gergaji Oke Oke bosku sini secara tidak langsung ini bisa menjadi kerja sampingan ini bosku kita pulang panen sawit iya kan ini bisa untuk kerja sampingan ini kalau ada yang mesan sambil santai-santai bisa kita buatkan ya pulang-pulang kerja manen sawit lah jangan sampai terganggu adol panen sawit untuk kerja sampingan saja Oke bosku ya ini bermanfaat sekali ini kalau kita bisa tahu membuat seperti ini membuat keleman egrek seperti ini nah seperti ini ini sangat bermanfaat bisa menambah apa membuat kerja kerja sampingan Oke sekarang kita sudah kalian kita pulang panen sawit masih tengah hari kan sempat telah buat seperti daripada kita keluyuran kemana-mana bagus ini untuk mengisi waktu yang kosong Oke bosku ya mudah-mudahan bisa bermanfaat ya Nah oke bosku tanpa berlama-lama langsung kita ke tutorialnya bosku Oke Oke kebuatan keleman egrek dari kayu bahannya galon bekas Oke mantap ini galon bekasnya Oke Oke bosku ini ini lantau pertama ya Oke 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 bosku ini sudah kita agar sedia menggunakan ini Sudah kita potong menggunakan gergaji Di sini agak dalam ya Di sebelah agak dalam Intinya di sebelah agak dalam Di sini jangan Jangan terlalu dalam Di sebelah sini Pokoknya intinya di sini dalam Di sini dangkal Dalam dangkal Sekarang kita akan Kuah ini kayu menggunakan parang Oke bosku Oke sekarang untuk tahap berikutnya Kita akan kuah ini menggunakan parang Oke Nah ya Terima kasih telah menonton! Nah oke bosku setelah kita Kuah ini bagian dalamnya Ini setelah kita kuah Sepertinya hasilnya bosku ya Seperti ini hasilnya Di sini ada datar Nah di sini dia dalam bosku ya Di sini datar di sini dalam Oke seperti ini hasilnya Seperti ini hasilnya Kalau lihat dari Dari sini nah ini kan datar Ini datar Ini datar Nah sampai ke sini dia di dalam Ini di dalamnya nih Ini di dalamnya Seperti ini lah Oke bosku Oke bosku sekarang Kita lanjut Untuk pembuatan klemnya ini Klemnya ini Ini Tapi Kita menggunakan galon betas aja bosku Ini galonnya Gak tebal ini ya Oke Ini lumayan tebal nih bosku Mantap Oke Oke lanjut lagi kita bosku Pembuatan klemnya Seperti ini terus bosku Oke Sekarang kita lanjut Untuk pembuatan klemnya Oke Pertama Yang mana kita ambil bosku Yang mana kita ambil bosku Yang mana kita ambil bosku ya Kita ambil yang 9 cm x 9 cm ya Pake green raja Kita potongnya Biar lebih cepat Sebenarnya pakai gerga jbc juga bisa Oke bosku Lanjut Lanjut Oke ini dia Oke Ini dia oke ini ya basku selebar ini ya oke basku oke basku setelah kita potong sekarang kita panaskan di kompor kita masak dulu basku biar bisa nanti buat kesini oke lanjut masak ke kompor oke 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 Hai Hai setelah kita bakar seperti ini jadinya kurang panjang di video terlihat kurang panjang ini ke sini kita coba dulu ya bisa seperti ini bisa ini awalnya Oke kita rapikan dulu Oke Oke bosku setelah kita rapikan setelah kita kita rapikan tadi apanya ininya seperti inilah hasilnya tapi ini kurang memuaskan bosku karena kurang panjang ininya kurang panjang jadi dia kembang terbuka dan lengket dia jadi kalau susu kalau eger kita terbuka kayak ini ini bakalan jatuh tapi enggak papa ini besarlah nampak salah ya ke bosku tes bosku Nah itu nah tertarik lagi ini bosku Oke nah ini kunci bosku Nah oke lah bosku ya mudah-mudahan videonya bisa bermanfaat terima kasih Sampai berjumpa kembali terima kasih sampai berjumpa kembali